kok mirip dan sama persis kalung itu mengkilap warna kekuning-kuningan unik-uniknya itu benar-benar sama persis dengan yang dipakai kerbo tadi nah dia bingung kan lama-kelamaan enggak jauh dari itu beberapa detik kemudian si kakek-kakek tadi seperti ngebungkuk karena memang pada dasarnya memang udah agak bongkok udah tua ya si aki-aki itu dia agak bongkok dan seperti mau mau merebah ke tanah dan nggak lama lor ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar baraya pembelajar gimana kabarnya sehat semua ya semoga masih dalam keadaan sehat selalu dan tanpa kurang suatu apapun tentunya jumpa lagi di channel baraya pembelajar masih dengan postingan postingan yang berkaitan dengan kisah horor dan cerita-cerita misteri cerita-cerita mistis yang semoga bisa menghibur sobat-sobat untuk dulur-dulur baraya semuanya ya dengan ya enaknya silur temenin lama sama kopi teh cemilan gitu ya sambil lewatin waktu pada kisah kali ini gue mau bawain salah satu kisah cerita yang dikirim oleh sobat baraya dengan akun yang bernama Taufik Huda jadi ada kisah begini lor di satu wilayah di Kabupaten Bandung itu tepatnya di wilayah Sapan itu ada satu sungai sungai ini dinamakan Sungai Citaru biasanya nih kalau musim penghujan itu kerap banjir lor walaupun di beberapa tempat itu tempatnya sudah sudah cukup bagus ya Nah satu kisah Taufik ini punya temen yang bernama Sona yang tinggalnya nggak jauh dari sungai Citaru nah pada saat Taufik di rumahnya ini ngerasa jenuh juga ya boring hasil teleponlah kasih Sona Son gue mau main nih ke tempat lu boring karena kebetulan Taufik ini baru aja selesai dalam masa kerjanya ya karena biasalah terganggu dengan masa pandemi lor akhirnya daripada iseng boring di rumah mainlah dia ke tempat sobatnya sobat SMA kebetulan yang tinggalnya di daerah Sapan deket bantaran sungai Citaru singkat cerita berangkatlah ceritanya karena mereka sudah janjian ya lor berangkatlah ceritanya si Taufik ini ke rumahnya Sona pakai angkot karena kebetulan kendaraan dari rumahnya si Taufik ini dia punya motor itu lagi dipakai lah sama pamannya hasil paksa mau nggak mau pakai angkot kan udah lama Pak nih ceritanya Taufik ini enggak main ke rumah si Sona lupa lagi kali ini ya si topik ini nelfon ke Sona waktu masih diangkot son turunnya dimana Oh di sini 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 dikasih tahu lah tuh tetap posisi tempat dia harus turun dari angkot ya udah nanti kalau udah sampai sana lu jemput gue lah ya oke sip tabarin aja kalau di deket singkat cerita dalam perjalanan menuju dari Bandung kota menuju ke arah Majelaya di Kabupaten Bandung di pertengahan tuh dah namanya jalan wilayah Sapan yang di sisinya itu ada sungai Citalung nah setelah sampai akhirnya turunlah Taufik ini dan telfon si Sona karena dia turun persis di lokasi yang udah dikasih tahu tanda-tandanya ciri-cirinya harus turun di mana setelah telfon akhirnya nunggu si Sona ini lama temennya dateng akhirnya mau nggak mau bisa haus sekalikan biar si topik ini beli minumlah di warung itu nah kebetulan nama warungnya tuh warung si emang Teddy nih memang teh ini curiga sama si topik ah ah bukan orang sini ya katanya bukan orang orang asli sini Oh bukan saya mau ke rumah temen gitu kan nggak lama Sonat dateng temannya topik ini dateng akhirnya bersapa sama si tukang warung kebetulan-betulan mungkin kenal ya kan udah langganan ya karena Sonat ini kan orang situ asli dijemputlah ceritanya topik ini menuju ke rumahnya sih Sona sampai di rumahnya Sona dalam perjalanan dia masih ngeliat nih topik nih Wah kondisinya nggak jauh beda nih sama zaman dulu dia masih SMK sudah persawahan emang masih enak silur tempatnya sepanjang jalan tuh menuju ke tempatnya Sona itu melewati sisi Sungai Citarum sehingga cerita begitu mereka sampai ternyata ada temennya Sona disitu sebut aja namanya Ari Ari ini akhirnya bertiga lah sama Sona sama topik untuk merencanakan pengen bakar-bakaran lah nanti malam karena ya mungkin untuk merayakan pertemuan reuni kecil mereka lah ya sehingga cerita akhirnya menunggu sore mereka ngobrol nih nanti kita belanjanya dimana nih ayam bahan-bahan makanan untuk dibakarnya ayam sosis dan segala macemnya banyak antaranya di warung depan tempat lo turun tadi kata Sona gitu sehingga cerita ya udah nunggu sore kan ini masih lama nih betul saat itu mungkin masih siang lho gimana kalau kita ngerental PS nah mungkin tiga-tiganya senang kalian main PS nih lho dicari lah rental PS yang terdekat di situ yang kebetulan paling dekat ada di daerah wilayah Ciparai yang emang nggak jauh dari wilayah Sapan situ pijamlah dia motor sama si Ari mereka cari nih rental PS begitu mereka dapet rental PS tuh akhirnya setelah transaksi PS dibawalah ke rumah Sisona mereka main nih ceritanya enggak lama ya namanya juga orang lagi main games ya kadang-kadang kalau anak-anak kayak begini nih suka nggak inget waktu Toto malem aja gitu kan akan udah main games nggak terasa malam sekitar jam-jam setengah tujuan akhirnya Ari telepon handphone berbunyi ternyata itu bapaknya si Ari dia telepon Amari untuk segera pulang saat itu untuk ngantar bapaknya ke arah Ciluni pulang lah si Ari tapi sebelumnya janji si Ari ini bilang sama dua anak ini sama Taufik sama Sona nanti kalau nggak terlalu malam gue balik lagi deh aku ngantar bokap gue dulu mereka akhirnya ditinggal nih berdua sama si Ari sehingga cerita karena akhirnya saat itu mereka memang udah rencana mau main bakar-bakaran bukan main ya mau bakar ayam jadi hasil gimana nih kita nih warung jauh nggak jauh kata Sisona lumayan sih udah jalan kaki aja lah nggak ada kendaraan gimana kita mau beli ayam mau beli sosis ya pokoknya bahan baku untuk bakar-bakaran dan areng segala macem ya singkat cerita jalanan mereka berdua baru juga 100 meter jalan hasil nggak tahu kenapa mendadak nih perut si Sona ini sakit lor mules lah mungkin ya pengen BAB lah akhirnya dia ngomong sama si Taufik mau balik lagi nah abut enak kalau bahasa Sunda kan gitu ya kira sok manet hila gitu ya kalau bahasa indonesianya lu dian deh mau boker dulu gitu kan BAB dulu maksudnya lor baliklah nih Sisona ke rumahnya akhirnya mau nggak mau eh daripada nungguin Sisona lama hasil ya topik jalan nih jalan kaki sebenernya sih lumayan jauh lor karena hari tuh saat itu udah gelap udah malem ya dan cuaca itu agak mendung berangkat lah akhirnya semoga mau ini sih topik berangkat jalan sendirian kaki kucur 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 sampai ke warung depan tempat dia turun dari angkot kan lumayan orang tadi biaya diberangkatnya pada saat dia datang itu dijemput pakai motor masih Sona ini sekarang mesti jalan kaki mana sendirian lagi mau nggak mau kan pasrah dia jalan lah dia tuh menyusuri jadi jalanan menuju ke warung dan kebetulan di sisi jalan tempat si topik jalan kaki itu di sebelahnya itu emang sungai Citarum lor nah nggak tahu kenapa di depan dia dia melihat ada rumpunan pohon bambu lor pada saat dia lihat dari depan tuh kejauhan ada sesuatu yang bergerak bergerak dan dia tegesin tegesin apa ini ya dilihat kok kayak seperti binatang nah begitu dia makin dekat makin dekat diperjelas lah sama si topik kok kayaknya kerbau bentuknya tetapi kerbau ini nggak umum maksudnya nggak umum jadi kerbau tapi gede nya minta ampun lebih dari kerbau biasa pada saat si topik lewat di rumpunan pohon bambu itu si kerbau ini diem gitu dia celingan-celinguk seperti tahu ada kehadiran manusia disitu si topik ini yang topik tuh sambil jalan pelan-pelan dia ngeliatin gitu ditegesin lah sama si topik benar nih kerbau gede banget gitu kan nah nah ada satu lagi keanehan yang kedua dia dia lihat kerbau itu memakai sebuah kalung lor kalung yang berwarna kekuning-kuningan seperti emas dan sangat mengkilap gitu karena itu kan tiga gelapan malam ya lor ya tapi ngeliatnya sangat jelas kalung ini menjuntai mengelih apa melingkari leher si kerbau itu kan aneh kerbau pakai kalung dan bingung kan si topik tapi iya kali-kali dia coba ah nggak menggubil di jalan terus sambil di ngeliatin di jalan terus tukar warung begitu sampai di warung dia belanja tuh areng di tempat mang teddy tadi warung mang teddy itu belanja areng belanja apa namanya ayam pokoknya semua bahan baku itu yang buat dibakar tuh dia belanja ibu situ tanya memang tadi mana sih sona enak cita sonanya mana tuh tadi mules di rumah tadi udah jalan ke sini berdua kebalik-balik saya tahu macam tapi balik lagi dia jika nama model helak gitu kan karanya dia mau pulang mau buang air dulu gitu boker dulu bahasa Indonesia Indonesia gitu lor nah nah lama udah selesai nih mereka bahwa si topik ini belanja udah selesai balik lagi jalan kaki lagi kan bener-bener ngerasa dia cuman apes banget loh ya jalan kaki segitu jauh menyusuri singa citarum yang memang waktu itu malam udah agak gelap lor dan mendung lagi kan begitu dia sampai ke rumpunan pohon bambu tadi kita lanjutkan videonya bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan jangan lupa di-like dia ngeliat kebohonnya itu udah nggak ada tapi kebohonnya itu nggak ada dia justru ngeliat ada satu sosok kakek-kakek yang lagi duduk sambil ngeliat kebawah begitu entah nggak ngapain itu kakek-kakek makin lama makin lama makin yang tegas dia makin jelas dan dideketin ya mau nggak mau dideketin karena kan jalanan yang dilewatin si topik ini dia melewati rumpunan bambu tadi yang ada di sisi sungai citarum ngomong masih kelewatan dong dan pasti kelihatan ngasih kakek-kakek itu dilihatlah sama topik nah yang topik terkesima pandangan mata topik itu tertuju kepada satu kalung yang seperti dia pernah lihat belum lama dan dia ingat-ingat ini mah kayaknya kalung yang dipakai munding tadi si kerbo yang tadi kok mirip dan sama persis kalung itu mengkilap warna kekuning-kuningan nah uning-uningnya itu bener-bener sama persis dengan yang dipakai kerbo tadi nah dia bingung kan lama-kelamaan nggak jauh dari itu beberapa detik kemudian si kakek-kakek tadi seperti ngebungkuk karena memang pada dasarnya memang udah agak bongkok udah tua ya si aki-aki itu dia agak bongkok dan seperti mau mau memerbah ke tanah dan nggak lama lor ternyata kakek-kakek itu membesar sebelumnya dia kejang-kejang lor kejang-kejang seperti yang kayak kayak apa ya ada sesuatu yang kerasukan gitu seolah-olah seperti itu yang dilihat topik saat itu dan setengah kaget topik itu melihat si kakek-kakek tadi itu berubah wujud jadi kerbo yang seperti yang dia lihat pada saat dia berangkat tadi menuju ke warung kagetkan sitok itu video aja melihatin setengah takut setengah bingung setengah nggak percaya nah si topik ini sambil ngeliatin si sosok wujud jangan di depan yang di bawah rumpunan bambu tadi dia ngedengar suatu yang ngedehem dan nge-nge-nggeram melayah bahasa Indonesia nya itu sambil berbicara pakai bahasa Sunda yang kalau diartiin beginilah kurang-kurang itu sudah berubah sudah berubah wujud dari kakek-kakek tadi menjadi kerbo nah dan besar sekali konon kerbo itu dia bilang sama topik nggak usah takut jangan kalau jang tuh bahasa Sundanya tuh jangan takut nggak saya nggak akan ganggu saya adalah salah satu penunggu sungai Citarung ini sungai itu kebetulan kan ada di samping rumbun bambu tadi dan dan memang ada di sisi tempat dimana kerbo itu ada setelah dia ngomong begitu si kerbo itu balik badan dan lari menceburkan diri ke sungai Citarung itu dan hilang masih dengan terbengong-bengongnya tapi bingung dia nggak percaya tapi juga dilihat nyata jadi percaya antara percaya nggak percaya tapi ini bingung apa yang dilihat barusan itu seperti seolah-olah kayak mimpi tapi nyata di tengah dia terkesimanya topik ini ngeliat pemandangan yang tadi barusan dia lihat nggak lama Hai ada suara motor yang tak rum gitu kan kaget lah dia ternyata si Ari yang temannya si Sona tadi yang panggit mengantarin bokapnya lho akhirnya masih dengan diem masih kebingungan berangkatlah dia naik ke motor Ari diboncengin karena menjalan-jalan di rumpun bambu itu sampai ke rumah Sona itu masih lumayan agak jauh lho nah berangkat lagi akhirnya pulang menuju ke rumah Sona sampai di rumah Sona cerita dong si topik sama hari sama Sona Nah tadi orang meninggalkan kiki-kiki eh munding dongkol ini adalah satu nama siluman kerbau lurkonon yang memang salah satu penjaga sungai Citarung itu nah dilanjutkan sama si Ari biasanya kalau ada manusia atau orang yang nggak sengaja melihat munding dongkol di sekitar sisi sungai Citarung itu memberikan signal atau pertanda bahwa sebenarnya lagi akan hujan besar dan akan mengundang banjir jadi memang sungai Citarung ini lho kan memang terkenal kalau hujannya gede itu airnya suka meluap meluap dan akhirnya dia akan menimbulkan bencana banjir di sekitar jalan Satan tadi nah kebetulan yang Sona juga rumahnya tinggal di situ ya antara percaya jangka percaya ya si topik ini melihat mending dongkol tadi keberadaan mending dongkol di pon bambu tadi nah singkat cerita mereka mau mulai acara bakar-bakaran ayam tadi yang udah Mereka sepakati dari siang kemudian juga dan kemudian bisa kelihatan petir yang besar itu jam berhasil nah Allah ini mah nggak jadi dong bakar-bakaran kalau begini hujannya gede ya pasti jadilah akhirnya mereka sambil nunggu alih-alih nunggu hujan redak lanjut lagi mereka main PS lho lanjut main PS ternyata lagi asik-asiknya main PS datang dong air bah sungai dari air dari sungai Citarung itu meluap lho dan memasuki rumah-rumah yang ada di sekitar sisi sungai Citarung dan konon akhirnya rumah Sisona pun termasuk yang dimasuki air dari sungai Citarung asing mereka naiklah ke lantai dua di rumah Sisona itu ngangkutin barang-barang dan dia lihat dari atas mereka ngeliat itu bener-bener air itu seperti air bar air dari sungai Citarung itu bener-bener meluap dan memasuki rumah-rumah di di sekitar sisi sungai Citarung nah singa cerita akhirnya batal total acara bakar-bakaran itu lho nah singa cerita mereka hidurlah akhirnya di lantai dua karena dibawah itu di lantai satu rumah Sisona udah semuanya tuh air yang memang datang dari berasal dari sungai Citarung tadi hasil hidurlah mereka nah sampai besok paginya mereka bangun rumah Sisona ini sih memang enggak terlalu parah banjirnya tapi di sisi yang lain di wilayah lain itu masih lumayan tinggi airnya karena ada yang sampai ke dada nah ngeliat cerita akhirnya pamitlah sih topik ini mau pulang cuma kan akses di jalan Sapan tuh banjir yang otomatis banyakan orang itu nanti diputar balik untuk mengarah ke arah sebaliknya cari jalan alternatif ada jalan-jalan perjalanan ditanya lagi lah sama Ari dengan dia pulang dianterin si Ari ditanya Fik bener kemarin teh kamu melihat ada munding dongkol ya jelas banget kok tadi malam tuh katanya mau pantesan ya ternyata hujanan banjir nah kisah ini lho akhirnya antara entah mitos entah fakta memang keberadaan siluman munding dongkol ini konon memang sudah terkenal mungkin ya di cerita seputar rakyat yang ada di sisi sengaja citarum pada saat orang melihat dengan tidak sengaja keberadaan mending dongkol itu itu adalah satu pertanda pertanda dimana ada ancang-ancang seperti seolah-olah memberitahukan keluarga sekitar bahwa akan terjadi bencana yaitu banjir tadi jadi eh pada prinsipnya ini memang hal seperti ini konon adalah cerita rakyat tapi ada memang di satu dua wilayah bisa beberapa tempat yang memang bencana itu suka ada di dahului dengan keberadaan atau kemunculan binatang atau suatu makhluk-makhluk yang aneh yang ibaratnya menurut kepercayaan warga in mendakan adakan menandakan akan adanya musibah atau sesuatu yang mengarah ke hal seperti itu sejenis itu maka adat dan budaya kita orang Indonesia memang persisnya masih sangat kental dengan hal mistis seperti itu boleh kita percaya boleh juga enggak tapi memang keberadaan makhluk goib itu selalu senantiasa ada di semua tempat yang terlepas dari siluman ini benar adanya atau tidak kita menyikapi dengan bijak bahwa segala sesuatu bencana maupun keberadaan siluman siluman yang entah kadang jahat entah kadang baik seperti yang tadi kan mending dongkol ini memang keberadaannya baik dan sudah jadi ritual dan kebiasaan warga yang tidak sengaja melihat ada keberadaan kemunculan mending dongkol itu konon menandakan akan terjadi hujan yang besar dan banjir itu positifnya mungkin seperti itu jadi warga tuh bisa bersiap-siap tapi terlepas dari itu semua kejadian air bah bencana banjir gempa dan sebagainya itu semua tidak terlepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini jangan juga kita berpatokan atau beracuan mengacu kepada tanda-tanda kemunculan sesuatu mahluk goib atau apapun namanya karena itu jadi nanti khawatir terjadi kalau dalam Islam itu akhirnya jadi jatuhnya kemusrikan nah walau alam bisawab mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi pada perisiannya kita senantiasa harus berlindung kepada yang maha kuasa yang menciptakan bencana yang menciptakan makhluk hidup menciptakan bumi dunia dan seisinya apun pertanda-pertanda yang Allah turunkan melalui kemunculan binatang-binatang aneh seperti munding dongkol tadi itu adalah semata-mata karena memang Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia inilah kecil adanya buat Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk bencana apapun dan dari segala macam bentuk marabaya apapun terima kasih mau menonton semoga terhibur dengan kisah yang singkat ini dan jangan lupa like dan subscribe sampai bertemu lagi di postingan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh